Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Hari ini saya senang banget karena paket kiriman dari luar negeri sudah saya terima. Mari kita unboxing sama-sama. Paket ini datangnya dari Elecrow, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang riset dan development, desain dan manufaktur elektronik, yang juga menyediakan dukungan teknis ahli dan layanan manufaktur tingkat lanjut seperti menufaktur PCB, pencetakan 3D, laser cutting kayu dan akrilik, sumber komponen, pencetakan CNC milling, assembly, getting service, dan lain sebagainya. Kemudian, Elecrow juga adalah perusahaan manufaktur elektronik yang memasuk berbagai macam produk untuk penghobi, insinyur, dan bisnis elektronika. Rangkaian produk termasuk microcontroller, IOT, display, sensor, steam education, dan aksesoris. Nah, salah satu produk yang dibuat oleh Elecrow adalah yang saat ini saya akan review, yaitu salah satu layar e-paper 4,2 inci yang sudah terintegrasi dengan ESP32. Oke, langsung saja kita lihat isinya seperti apa sih. Nah, di sini sudah ada kabel USB Type-C ya. Nah, untuk power atau dayanya. Kemudian, ini dia. Oh, susah. Nah, ini dia barangnya. Wow, mantap sekali. Jadi, seperti ini ya. E-paper atau kertas elektronik. Di bagian depan, bagian belakangnya. Wow, pakai aklirik warna putih susu ya. Kemudian, kita lihat. Di sini adalah ESP32 bagian antena. Ini untuk baterai. Di sini ada tulisannya. Nggak terlalu kelihatan. Warna putih. Kemudian, ini untuk power. USB Type-C. Di bagian bawah adalah slot microSD. Sebelah sini ada tombol kembali. Ini tombol home. Ini jog dial ya. Sama OK. Oke, di sini untuk GPIO dan power ya. Kemudian, di sini ada boot sama reset. Sama seperti DSP32 pada umumnya. Di sini ada boot dan reset ya. kita akan coba hidupkan dengan memberi power dari sini ya. Kita akan coba hidupkan seperti apa sih untuk tampilan demonya ya. Kita hidupkan. Oke, ini dia tampilan demonya dari Crow Panel. Dan ini spesifikasi. Seperti ini ya. Spesifikasi. Kemudian, masuk ke home. Nah, inilah tampilan home. Ada tiga menu. Di sini deskripsi ya. Kita tekan tombol tengah. Ini dia produk description-nya. Crow Panel ESP32 Display Use the ESP32 ya. ESP32. Dan layar selanjutnya. Ini dia. Layar selanjutnya. Oke, habis ya. Ini home. Ini kembali. Ini kembali. Oke, seperti itu. Kemudian, kita akan coba demo image. Klik tengah. Dan tampilannya. Ini dia. Ini gambar ya. Jadi, dua warna. Yang hitam dan putih. Gambar kedua. Gambar ketiga. Gambar keempat. Gambar kelima. Gambar keenam. Gambar ketujuh. Ini sebagai contoh ya. Tampilannya seperti itu. Digunakan. Kemudian, yang terakhir. Skenario. Ini contoh untuk IOT ya. Menghidupkan lampu secara wireless. Living room, bedroom, dining room, kitchen, bedroom ya. Tinggal ini untuk on-off-nya. Tekan tengah. On ya. Seperti itu. Ini contoh. Sebagai contoh ya. Jadi, tampilannya seperti itu. Untuk keunggulan dari e-paper ini. Dia dayanya hanya dibutuhkan saat reprise saja. Ini ketika dicabut ya. Ketika dicabut dayanya. Dia akan tetap hidup. Nah. Seperti ini. Tuh. Jadi, ini bisa digunakan untuk display harga barang. Apapun ya. Tergantung kita mau di programnya. Masukkan program apa. Misalkan. Kalau di internet banyak yang Wither Station. Atau apa. Banyak ya. Jadi, ini seperti ini. Sudah enak. Di sini ada untuk baut ya. Ditempel. Kemudian kita kontrol. Bisa lewat IOT ya. Bisa pakai handphone. Lewat koneksi wireless ya. Kita coba untuk Mencoba ya. Mencabut daya. Saat ini tampilannya Start Start ya. Kita akan coba. Nah, ini Start awal. Kita akan langsung cabut ya. Ketika ada gambar. Tuh kan. Diam. Ini tidak ada baterainya. Oke. Kita akan coba bongkar ya. Kita akan coba bongkar di dalamnya. Baik. Ini dia. Sudah saya lepas untuk baut-bautnya. Kita akan coba lihat dalamnya seperti apa. Nah, ini dia. Ini akrilik. Warna putih ya. Kemudian. Ini juga sama akrilik. Nah. Akrilik tebal banget ya. Nah, ini dia. Untuk. Inti dari ini. Pemakai ESP32. Ya. Kemudian di sini ada. IC untuk programmer. CH340 ya. Kemudian ini untuk ke display favor. Nah, lihat kan. Tidak pakai baterai ini. Tetap saja. Seperti. Yang tadi terakhir. Karena ini. Penggunaan daya hanya untuk. Repress saja ya. Partial repress ini. Kemudian di sini untuk. Slot. Kartu memori. Ini dial. Ini penggunaan. Input out ya. Ini boot dan reset untuk ini. Ini power. Kita akan coba hidupkan kembali. Nah, powernya menyala. Kita cabut. Nah, tuh kan. Dicabut. Masih tetap. Jadi, seperti itu. Ini bisa nanti di program ulang. Diisi untuk kebutuhan apapun yang kita mau. Jadi, ini keunggulannya seperti itu ya. Untuk e-paper itu. Ketika tidak ada daya. Dia akan tetap menyimpan gambar seperti ini. Keren sekali ya. Jadi, itu dia. Review untuk e-paper dari Electro Crow Panel. ESP32 S3 4,2 in e-paper ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.